Baik, kita lanjutkan pelajar kita Hermen Otik Tentang analisis makna kata Kali ini kita akan belajar satu istilah Yang sangat sering disalam mati Lautan api Penafjuran umum dari perubatan yang anda Pada umumnya mengatakan lautan api itu Teraka Atau penafjuran selama-lamanya Kita akan lihat Hanya istilah lautan api ini hanya muncul di kitab wahyu Sementara kita tahu kitab wahyu itu kitab simbol Mari kita lihat dulu istilah Yunaninya Dari Lautan api ini Lautan Api Atau Disini dibilang Danau juga terkenal di terjemahkan danau Ini istilah linaninya limne Limne Yang artinya ini muncul sebelas kali di perjadian Baru Yang di kitab wahyu Dan kitab wahyu Yang lainnya darat Kitab wahyu di terjemahkan danau Kata ini dihubungkan dengan genesara pintar Di terjemahkan danau Tapi di kitab wahyu di terjemahkan lautan Yang di kitab wahyu munculnya 6 kali Ya Yang terkait dengan lautan api Limne Mentara api itu istilahnya Yunaninya pur Api Ini pur Munculnya 71 kali 71 kali Yang di kitab wahyu nya ada 26 kali Api itu ya Jadi Ingat ya Kalau dia muncul di kitab wahyu Berarti dia simbol Karena kitab wahyu Kitab Dengan bahasa simbol Saya langsung jelaskan aja ya Wahyu pasal 1 Cahaya cahaya Tuhan baca Wahyu pasal 1 Ayat 1 Wahyu pasal 1 Ayat 1 Demikianlah kibatuan Inilah wahyu Yesus Kristus Yang dikarniakan Allah kepadanya Supaya ditunjukkannya Kepada hamba-hambanya Apa yang harus segera terjadi Dan oleh malaikatnya yang dihutusnya Ia telah menyatakannya 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 Artinya Malaikat itu menyatakan kepada hambanya Menyatakannya Bahasa Inggris itu Signify Gini Dari akar kata Sign Yang artinya Tanda Sementara Istilah Yunaninya Menyatakan itu Ini Semaino Semaino Ya Dari akar kata Sema Sema juga artinya Tanda Atau simbol Jadi Kitab wahyu Kitab yang berbicara Dengan bahasa simbol Dia tak boleh Diterjemahkan Secara Harfiah Harus dilihat Maknanya Kalau api itu simbol Lautan api juga simbol Banyak sekali simbol-simbol Di kitab wahyu Ada tujuh bintang Ada kaknidian Ada perempuan Ada bulan Bintang Semuanya itu simbol Jadi Di kitab wahyu Ada perempuan Ada perempuan Ini matahari Selungi matahari Begitu perempuan Yang dekat sekali Kepalannya ada 12 bintang Di sini Bulan di bawahnya Dan sebagai-sebagai Itu simbol Ya Nah Sekarang kita sebelum Masuk Lebih jauh lagi Tentang artinya ini Ada beberapa Perlu kita pahami Mari kita melihat Kali usiaan Kali kita lihat Tiga orang ya Kisah 17 Ayat 26-29 Langsung Lukas 3 Ayat 38 Dan langsung 1 Timotius 1 Ayat 12 Saya ulangi Kisah 17 Ayat 26 Sampai 29 Lukas 3 Ayat 38 Dan 1 Timotius 1 Ayat 20 Silahkan Kisah Pernasun Kisah 17 Ayat 26 Sampai 29 Dari satu orang saja Ia telah menjadikan Semua bangsa Dan umat manusia Untuk mendiam Seluruh muka bumi Dan ia telah Menentukan musim-musim Bagi mereka Dan batas-batas Kediaman mereka Supaya mereka Mencari dia Dan mengganggu Dan menjauh Dan menemukan dia Walaupun ia tidak Jauh dari kita Masing-masing Sebab di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah Juga dikatakan Oleh Hujan Hujan Gak Hujan Ngamun Sebab kita Ini Dari keturunan Alhamdulillah Ya Kita adalah Keturunan Alhamdulillah Tidak mungkin Tidak mungkin Mahirkan kucing Tapi Mahirkan kaki Berarti Kalau ada Untuk anak Allah Berarti Anak-anaknya Tidak Anak Allah Hanya dia hilang Perhatikan ya Manusia tetap Adalah kecerimanan Tuhan Teranai Elohim Dia tetap Anak Allah Semuanya Manusia Hanya Dia hilang Perhatikan dulu 1 Timotius 1 ayat 20 Ayo Orang 1 Timotius 1 ayat 20 Diantaranya Himeneus Dan Al-Fatgar Yang Tuhan Peseriman 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 Supaya Dira Mereka Menunjang Oke Jadi Manusia itu Putra Elohim Semua manusia Ya Ketua-ketua Keturuan Keturuan Alam Tapi Dia hilang Karena Cukajah Dalam Dosa Dia hilang Kayak Anak Yang hilang Nah Untuk Dia tetap Putra Ingat ya Saya Punya Anak Tiga Biarpun Jahat Anak itu Biarpun Lari Di rumah Saya Dia tetap Jadi Manusia tetap Putra Daripada Elohim Hanya Dia hilang Bagaimana Caranya Nah Tuhan Menggunakan Penghakiman 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 Salib ya Untuk Membuat Manusia ini Kembali Untuk Datang Untuk Selamat Ingat ya Keselamatan Selalu Adalah Karena Penghakiman Di atas Salib Ya Darah dan Salib Oke Jadi Perhatikan Penghakiman Ini Positif Ya Kesel Yang 26 Layat 9 Mengakhirkan Tuhan Menghakimi Bumi Agar Bumi Belajar Kebenaran Perhatikan Yang Pada Himenius Itu Ya Dia Dihajar Diserahkan Oleh Kepada Iblis Supaya Jerak Positif Maksudnya Jerak Atau Kapok Jerak Memang Manusia Kadang-kadang Membucurkan Ya Maksudnya Kadang-kadang Hampir Semua Manusia Membutuhkan Alat Untuk Dia Berkombat Ya Alat Atau Cara Untuk Dia Bisa Menyadarkan Contohnya Anak Anak Yang Hilang Ini Sadar Ya Setelah Dia Berjalan Menjauhi Rumah Bapak Masuk Kandang Babi Nah Ini Kandang Babi Ini Kandang Babi Setelah Dia Sadar Dia Disini Wah Baru Dia Kembali Lai Rumah Bapak Setiap Orang Perlu Pengalami Ada yang Penderitaan Ada yang Namanya Macam-macam Kukulan Yang Harus Diberikan Tapi Bukan Berarti Manusia Tidak Diselamatkan Tapi Hanya Diberi Cara Untuk Dihajar Dibentuk Mari kita Baca Lagi Lukas 12 Ayat 42 Sampai 48 Orang Baca Itu Dan Satu Lagi Wah Ini 20 Sampai 8 Lukas 12 Ayat 42 Sampai 48 Jawab Tuhan Jadi Siapakah Pengurus Rumah Yang Sumpia Dan Kejaksana Yang Diangkat Oleh Tuhan Yang Menjadi Kepala Atas Semua Banyak Untuk Memberikan Makanan Kepada Mereka Kepada Waktunya Berpagian Lama Yang Didapati Tuhan Yang Menantukan Tugas Ketika Tuhan Itu Datang Aku Berkata Kepadamu Sesungguh Tuhan Itu Akan Mengangkat Dia Menjadi Pengawas Segala Miliknya Akan Tetapi Jika Hamba Itu Jahat Dan Berkata Di Dalam Artinya Tuhan Tidak Datang Lalu Ia Mulai Memutuh Hamba Hamba Laki Laki Dan Hamba Hamba Perempuan Dan Makan Minum Dan Mabuk Maka Tuhan Hamba Itu Akan Datang Pada Hari Yang Tidak Bisa Kekanya Dan Pada Saat Yang Tidak Diketah Dan Akan Membunuh Dia Dan Membuat Dia Senasib Dengan Orang Orang Yang Tidak Setia Perhatikan Ayat 46 Hamba Hamba Dibuat Senasib Dengan Orang Yang Tidak Percaya Terjuman Dibuat Lai Dibuat Tidak Setia Coba Dibuat 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 Lukas 12 Ayat 46 Maka Tuhan Mabai Itu Akan Datang Pada Hari Yang Tidak Dia Harapkan Dan Pada Saat Yang Tidak Ia Ketahui Dan Tuhan Itu Akan Menyesak Kannya Dan Menempat Kannya Bagian Bersama Orang Yang Tidak percaya Nah tidak percaya Lebih cepat ini Mari kita lihat dulu wahyu Pasal 21 ayat 8 Ayo seorang Wahyu 21 ayat 8 Wahyu 21 ayat 8 Tetapi orang-orang penakluk Orang-orang yang tidak percaya Orang-orang kecil Orang-orang membunuh Orang-orang sundal Tukang-tukang sihir Penyembah-penyembah berhala Dan semua penyembah-penyembah akan mendapatkan Bagian mereka di dalam lautan Yang menyala-nyala oleh api dan beri laut Ini lakum api yang kedua Ya itu Prensiap yang saya tidak percayaan tadi Wahyu itu terjemahanlah itu Tidak percaya Orang-orang yang tidak percaya Ini wahyu dikatakan bagian Orang yang tidak percaya Itu dia dilempar Kedalam Lautan api Lautan api Saya mau bicara dulu disini Dari Lukas ini Karena dikatakan di kitab Lukas Bahwa hamba yang tahu Kendak tuannya tapi tidak nafas banyak Dia akan mengalami banyak pukulan Yang tahu dia Yang tahu kendak tuannya tapi tidak nautan Dia akan mengalami banyak pukulan Bukan pukulan terus-menerus Tidak ada habisnya Banyak pukulan Tapi hamba yang tidak tahu kendak tuannya Dan lautan yang seharusnya mendatangkan pukulan Dia menerima sedikit Ya karena tuan itu adil ya Kalau yang tidak tahu Sedikit pukulannya Tapi Dikatakan disini Kalau hamba itu tidak setia Mulai memukul hamba-hamba yang lain Maka dikatakan Ayat 46 Hamba itu sama dengan Mendapat bagian yang sama dengan orang yang tidak percaya Artinya Tidak percaya disini Dikat wahi Dikatakan bagian orang tidak percaya itu Lautan api Oleh karena itu Hamba Tuhan Ini hamba Tuhan ya Semuanya disini hamba ya Yang tidak percaya Yang tidak setia Bagiannya ini adalah sama dengan orang yang tidak percaya Masuk ke dalam lautan api Tapi Dia hanya menerima Banyak pukulan Bukan langsungnya terus-menerus dipukul Tidak ada di sabisnya Jadi lautan api itu memang suatu alat Ya Kita masukkan kandang babi Atau penderitaan Atau penyakit Kadang-kadang manusia itu perlu alat Untuk dia bersobat Nah ini Ini tempat disiplin ya Oke Kita mau Sebelum kita menjelaskan Istilah ini Lebih dalam lagi Kita perlu tahu dulu Pemahaman Atau pikiran Tuhan Mengenai lah Bagaimana dia memperlakukan Anak-anak yang memperlakukan Seluruh manusia Baik Kita sambung Kita masuk lagi Ke dalam Istilah Belerang Ya Ada istilah Di situ tadi Kita baca Lautan api Yang menyala Oleh belerang Apa ini artinya belerang Ya Ini yang saya dulu mau Jelaskan dulu Belerang Nanti akan sudah lihat Kesimpulan kita Yang beda sekali Dengan Pemahaman Banyak orang Tentang lautan api Berarti kan Lerang itu Istilah Yunaninya Teion Ini Teion ini Ini belerangnya Kata benda Belerang Ini istilah Yunaninya Teion Nah dari Dari kata benda itu Ada Tunangnya Kata kerjanya Teio Te I Yo Ini kata kerja Yang artinya Menyucikan Menyucikan Atau Menjadikan Ilahi Artinya ya Belerang itu Menjadikan Ilahi Ini ada di Kalau mau lihat Di Greek English Lexicon ya Ini ada Lidl dan Skop Saya gak punya yang ini Tapi yang Teyal ada Jadi Lautan api Dan belerang itu Artinya Lautan api Dan Belerang Ini artinya Lautan Pemurnian Ilahi Nah Lihat Mulai kita Lihat Apanya ya Permasalahannya Kalau ini gak ada Kait-kait dengan Lata ini Lautan Pemurnian Ilahi Artinya Lautan yang Menyala-nyala Oleh api Dan belerang itu Adalah Panas Saya bikin dulu ya Pengertiannya ya Lautan Yang menyalakan Lalu api Dan belerang itu Ini artinya Panas Atau Terang Ilahi Terang Ilahi Panas Atau terang Ilahi Yang menghasilkan Perubahan Meng Perubahan Perubahan Coba di lu Perhatikan api ya Ini kita contohkan Kenapa kita pakai simbol api Tahu gak api itu apa Api itu alat untuk memurnikan Sudah kalau mau membersihkan emas itu di api ini Supaya keluar kotoran-kotorannya ya Api itu Dan pernah api itu Maksudnya apa Api itu pemurnian Alat untuk memurnikan Semua orang tukang-tukang logang itu tahu fungsinya api Jadi Lautan api dan belerang itu Panas Atau terang Ilahi Yang menghasilkan perubahan Karena Setiap benda yang dibatang Di api Dia pasti ada perubahan Ya Perubahan yang Membuat Hiduannya Pemurnian Misalnya kayak emas Bongkah emas Begini Banyak kotorannya disini Kalau dikasih api Terus dibatang Nanti keluar-keluar Begitu Yang mulinya Saya baca Yang di atas Sampai di bawah Yang mulinya Pokoknya Akhirnya Terpisah Terjadi perubahan Ya Orang anggil yang Ininya Nah Di kitab Ada satu kitab Ada yang bilang Lautan api yang tidak berhenti Mana dia ya Ayatnya Ada di Markos Baca dulu Markos 1 ayat 44 Markos 1 ayat 44 Markos 1 ayat 44 Ingatlah Janganlah kau memberitahukan Apa-apa tentang hal ini Kepada siapapun Kepada siapapun Tetapi pergilah Perlihatkanlah dirimu Kepada imam Dan mempersembahkanlah Oh bukan Bukan ini Markos 1 ayat 44 Betul Iya pak Oh Markos 9 Sorry Markos 9 ayat 44 Markos 9 ayat 44 Di tempat itu Ulatnya tidak akan mati Tetapi Apinya tidak akan padang Istilah apinya tidak akan padang Bukan berarti dia tidak padang Artinya api ini tidak akan berhenti Sebagai api Sampai dia melakukan perubahan Dari contoh Kayu Kalau dibakar api Apinya ini tidak akan mungkin padang Sampai kayunya berubah jadi abu Itu artinya Kalau siap sudah jadi abu Apinya biar pengada Tapi dia akan tidak berfungsi lagi Karena api ini Fungsinya pengurian Jadi pengertiannya bukan ini neraka Kekal Apalagi dihubungkan dengan neraka Sama sekali Lautan api sama sekali Jangan dihubungkan dengan neraka Nanti kita lihat ya Kalau lautan api itu orang Ya Para pemenang Nanti dulu Saya pelan-pelan dulu Saya ajak sekarang Untuk berpikir Dari beberapa ayat Kemasuhan sebelum kita Ambil kesimpulan Lautan api itu apa Baik Sekarang kita masuk lagi Ke satu poin Yang lain Tentang kematian kedua Coba dulu tadi baca ya Yang berapa tuh Kematian kedua Wayu Pasal 20 20 berapa tuh Yang 20 itu ya Wayu Pasal 20 Kematian kedua Kematian kedua Oh Wayu 20 Ayat 14 Ayo Terang baca 20 ya 14 Ya Wayu 20 Ayat 14 Lalu maut Dan kerajaan maut Itu dilengkapkanlah Ke dalam laut Dan api Itulah kematian yang kedua Lautan api Oke Kematian kedua Ya Karena kita bicara kematian kedua dulu Nanti kita akan masuk ke sini juga Nanti Ke Mat Kematian Yang Ke Dua Ini jelas Definisi kematian kedua itu Ya Tentikan itu kalimatnya Coba dulu baca sekali lagi Yang tadi Wayu 20 ya 20 18 Yang Lalu maut Dan kerajaan maut Itu dilengkapkanlah Ke dalam laut Dan api Ya Lalu kematian yang kedua Laut dan api Ya Maut dan kerajaan maut Ya Sama aja ya Ke Kerajaan maut Ini dilempar Ke dalam Lautan api Lautan Api Maka ini Inilah artinya Ini sama dengan Kematian kedua Perhatikan ya Ini Pelajar laut kita Ini sebenarnya Tidak terlalu lupa Luga Asal jangan terdulu Dipengaluni oleh Banyak-banyak Doktrin Hingga akhirnya Jadi Lipas Otak kita Kematian kedua Ini dia Ini definisi Definisi Maknanya kematian kedua itu Apa sih Ya Iya Yaitu maut Atau kerajaan maut Dilempar dalam Lautan api Sekarang kita Minta dulu Maut ini apa Karena ini Banyak orang Tidak kasih juga maut Berarti kan Di surat romah Upah Dosa Sama dengan Maut Ya Terus Waktu Adam Disuruh pilih Ada dua pohon Satu pohon Pengetahuan Baik dan jahat Satu pohon Kehidupan Ketika Tuhan bilang ini Kalau kamu makan buah yang ini Langsung Kau akan mati Kita tahu ya Istilah mati itu Dilempar dalam Dilempar dalam Sudah Sudah pernah saya Kelaskan disini Atau belum Istilah ikan Nyambut Tamut Artinya Dilempar dalam Will Dilempar dalam Ini ada dua kali mati Begitu kau makan ini Engkau akan mengalami Alam Maut ini Ini Gide Alam dimana Iblis berkuasa Sesuai dengan kita bilang Iblis berkuasa Ini alam Suatu jenis kehidupan Maut ini jenis kehidupan Dimana Iblis berkuasa Kau akan mengalami hidup Dan You will die Artinya Lambat tahun Kau akan mati Tubuhmu Karena Begitu ada makan buah ini Dia gak langsung mati Tapi Dia langsung mengalami mati Karena Tuhan Pada hari kau makan Langsung kau mati Apa maksudnya disini mati Gini Jenis kehidupan Yang dilambangkan Yang dilambangkan oleh pohon ini Yang dikuasa Iblis Kalau pohon kehidupan ini Life Jadi ini Jenis kehidupan yang Adalah Yesus ini I am The life Katanya Ini Selain Ngejoy Itu berarti Ini Yang dilempar Kedalam lautan Api Itu bukan Artinya Mautnya ini Yang dihancurkan Bukan manusianya Berarti kan ya Bedain manusia Dengan maut Kita memang Manusia jadulam dosa Hidup di alam Maut Tapi bukan Bukan manusia Itu sama dengan maut Bukan Jadi yang dilempar Kedalam lautan Api Ini adalah Jenis kehidupan Akibat dosa Bukan dosa Jadi kehidupannya ini Dengan kerajaan yang termasuk disitu Dilempar ke sini Untuk diamain Untuk Supaya mati Apanya yang mati Bukan manusianya Ini mautnya yang habis mati Artinya tidak ada lagi maut Artinya tidak ada lagi maut Artinya kita bilang Wahyu 21 Coba dulu Pada wahyu 21 Atau 25 Wahyu 21 Kayak yang Ke 4 Dan ia akan menghampus segala air mata Dari mata mereka Dan maut Tidak akan ada lagi Ya Tidak akan ada lagi Maut Berarti kan Kalau tidak ada lagi maut Berarti Akibat-akibat dosa itu Sudah Dihancurkan Dan manusia bisa diselamatkan Jadi ini kematian putu ini Bukan Bukan neraka Ini suatu kematian yang mematikan Kematian pertama Kematian pertama itu maut Akibat dosa Dan maut yang kematian pertama ini Dimaatikan lagi Supaya habis Tidak ada lagi maut Berarti Tidak ada lagi Akibat-akibat dosa Maka manusia diselamatkan Itu artinya Ya Nah Sekarang saya tinggal nanti Kesimpulan Berarti kan ya Maka kesimpulannya ini Ini yang kesimpulannya yang sering Oh ini 1 Korintus 15 dan 26 Ini satu ayat lagi Aduh 1 Korintus 15 dan 26 Lupa Lusut terakhir 1 Korintus 15 dan 26 1 Korintus 15 dan 26 1 Korintus 15 dan 26 Dapat benar Musum yang terakhir Yang dikenasarkan Tidak Maut Ya Musum terakhir Artinya pada lagi musuh Setelah itu Jadi musuh terakhir itu Artinya maut sudah habis Sebenarnya tidak begitu Kalau tadi itu tidak ada lagi musuh Kalau tidak ada lagi musuh Tidak ada lagi musuh Tidak ada lagi akibat dosa Ya Semua diselamatkan Itu artinya Tepat dulu Ya Saya sudah kasih beberapa background Ya Pemahaman-pemahaman Sebelum saya ambil waktu kesimpulan Nantikan ya Atau sudah waktunya saya ambil kesimpulan Oke Karena saya ambil kesimpulan ya Kemudian Semoga Tidak ada yang Tertetut Dengan kesimpulan ini Jadi Yang pertama Kesimpulannya Kesimpulan Semua Suatu Suatu alat Ya Pemberian Pembersihan Ya Itu alat untuk Membersihkan Memuntikan Atau alat untuk Membuat manusia itu Termasuk ambat Tuhan Ambat Tuhan yang tidak setia Tidak ada yang Buka keluarga dimasuki kesini juga Banyak hati-hati ya Melayani Tuhan Bukan berarti Ambat Tuhan Tidak masuk kesini Kalau ambat Tuhan yang tidak setia Mukulin hamba-hamba yang lain Masuk kesini juga Ini alat Yang dipakai Tuhan Untuk Membuat manusia Bersih atau sadar Bersobat Tapi yang membuat selamat itu tetap Adalah salib dan darah isi Ya Jadi Tengah ada Tengah ada Tengah ada Tengah ada Jangan bilang ini Tengah ada Ini sama sekali salah Nah ini yang pertama ya Tengah ada Tengah ada Tengah adalah alat Yang dipakai Tuhan Untuk mempersihkan Membuat orang sadar Sobat Dan sebagainya Tapi yang menyelamatkan Tengah salib dan Sarai Tengah sama teman-teman Masuk kesini juga ya Kalau dia Tidak setia Yang kedua Nah Ini dia kedua Kesimpulan yang Barangkali Buat banyak orang Bisa malah kaget Baca dulu Wahyu 17 Ayat 1 dan 15 Baca dulu Wahyu Pasal 17 Ayat 1 dan 15 Ayo Wahyu 17 Ayat 1 Lalu Dan sama suara Dari ketujuh Malaikat Yang membawa Ketujuh Cawan itu Dan berkata Terhadapku Mari kesini Aku akan Menunjukkan Kepada Pemutusan Atas pelacur besar Yang hidup Di tempat Yang banyak airnya Banyak air Pelacur itu perempuan Ya Dari ketujuh Banyak airnya Oke Yang ke Ayat yang Ini simbol Banyak air itu simbol Lihat Ketujuh selalu simbol Tapi selalu Kanan-kanan Arjunnya dikasih Kalian disitu Ini banyak airnya apa Coba lihat Ayat 15 Ayat 17 Eh Wahyu 17 Ayat 15 Ayat 15 Lalu Dia berkata Kepadaku Semua air Yang telah kau lihat Dimanaman Pelancur Itu duduk Adalah bangsa-bangsa Dan rakyat Banyak Dan kong Nah pokoknya Banyak air itu Artinya orang Kong Betul gak Betul Jadi lautan itu Banyak 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 Jadi lautan ini Artinya orang Tapi siapa Ya Tuh Lautan ini Kesebarang lautan Dia lautan api Artinya Orang yang Ini apinya Memurnikan Yang memurnikan Memersihkan Yang Yang dipakai Tuhan Menjadi alatnya Untuk bikin orang Bertaubat Coba orang yang Memurnikan ini Inilah dia Para pemenang Ya Inilah dia Gereja Yang menang Para pemenang Karena gereja Jatuh Inilah Para Pemenang Bayangkanlah Ini Bedanya Penafsiran Orang Sebagian Orang Bahkan Sebagian Teolog Kebanyakan Teolog Menjelaskan Lautan Itu Neraka Padahal Lautan Itu Gereja Pemenang Bayangkan Bedanya Bedanya Neraka Dengan Orang Teruk Kenapa Bisa Begitu Beda Karena Itu Orang Sudah Belajar Dengan Baik Apa Sinyal Lautan Lagi Sehingga Menasal Tabrak Ini Yang Terjadi Neraka Nah Itu Padahal Lautan Rabi Itu Orang Banyak Yang Menang Kita Jadi Perang Rabi Begini Simpulannya Perang Rabi Begini Kalau Melihat Bagat Jamannya Semua Lama Diselamatkan Tapi Lihat Urutannya Misalnya Yesus Inilah Yang Menyelamatkan Ada Seorang Yang Diselamatkan Tidak Lewat Nama Ini Tapi Caranya Begini Di Jaman Ini Tuhan Cari Para Pemenang Tidak Ada Gereja Pemenang Yang Semua Kumpul Para Pemenang Disitu Tidak Tujuh Gereja Di Kita Semuanya Ada yang Kalah Ada yang Menang Semoga Kita Semua Disini Pemenang Amin Ya Amin Kalau Kita Dari Tiap Jaman Tuhan Cari Pemenang Nanti Ditumpulin Disini Inilah Buah Suruh Inilah Lautan Api Untuk Apa Untuk Membersihkan Di Jaman Berikut Orang Hidup Sampai Bapak Menjadi Semua Dalam Semua Semua Dalam Semua Ya Puji Tuhan Kita Adalah Terapi Ya Akan Memutihkan Semua Orang Sampai Semuanya Ketuk Ketuk Yang Yang Menutuk Betul Di Dan Yesus Adalah Tuhan Amin 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 Amin